Heeey! Lesti Kejurah kembali tampil memukau di gelara hari ulang tahun HUT ke-33 SCTV. Ada yang berbeda dari penampilannya saat ini, karena semua lagu yang ia bawakan di arasemen dengan musik yang lebih modern dan fresh. Yang lebih mengejutkan, tadi malam, untuk pertama kalinya Lesti tampil satu panggung bersama aktor idolanya yakni Ranga Azov. Dalam kesempatan itu, Lesti tampil membawakan lagu Kulepas dengan ikhlas dan juga di RCMU yang merupakan lagunya sendiri. Lesti yang tampil cantik dengan balutan busana merah, darah babi, dan hijab hitam tersebut, diiringi oleh lantunan musik piano dari aktor tampan Ranga Azov. Suara Lesti yang begitu menggelegar membuat semua penonton dan tamu yang hadir terpukau, bahkan para petinggi stasiun TV dan sederet artis yang hadir tertangkap kamera menghayati alunan lagu yang dinyanyikan istri Rizky Bilar tersebut. Diketahui, dihut SCTV ke-33 Lesti tak hanya berkolaborasi dengan Ranga Azov, tetapi juga ikut bernyanyi dengan sang suami Rizky Bilar dan juga musisi legendaris Indonesia Ahmad Dhani. Penampilan Lesti ini pun kembali merajai trending YouTube Indonesia. Sebelumnya, penampilan Lesti Kejora di konser hari ulang tahun stasiun televisi SCTV yang ke-33 tahun, berhasil menghipnotis seluruh penonton dan para tamu undangan yang hadir di acara tersebut. Suaranya yang begitu merdu, dengan pengayatan yang cukup sempurna. Tak ayal membuat penonton ikut larut dalam lirik lagu yang dilantunkan Lesti Kejora di atas panggung spektakuler tersebut. Tak heran, jika banyak tamu undangan dari kalangan para artis dan selebritis papan atas Indonesia, memuji penampilan Lesti Kejora, setelah tampil di acara yang bertemakan SCTV 33 Extraordinary tersebut. Bahkan beberapa di antara mereka secara belak-belakan mengatakan kepada awak media, bahwa dirinya terpesona dengan perfume Lesti di konser itu. Diketahui, di konser ulang tahun SCTV yang dihalat tadi malam, Lesti Kejora sempat berduet dengan salah satu aktor tampan tanah air, yakni Rangga Azov. Penampilan mereka pun berhasil membuat mata para penonton tak bisa bekerdip, karena keromantisan mereka saat tampil di atas panggung. Bawakan single yang berjudul Kulepas dengan ikhlas, yang diiringi dengan dentingan piano Rangga Azov. Penampilan keduanya pun sukses mendapat tepukan meriah dari seluruh penonton dan tamu undangan yang menghadiri acara tersebut. Tak hanya itu, Lesti Kejora juga sempat berkolaborasi dengan sang suami tercintanya, Rizky Bilar. Penampilan mereka pun juga sukses tuai pujian dari masyarakat Indonesia di berbagai media sosial saat ini, baik itu di TikTok, YouTube, Instagram, Facebook maupun media sosial lainnya. Di segmen berikutnya, duet sang jebolan terbaik ajang ganggut Indosiar dengan Ahmad Dhani dihud SCTV, juga berhasil menyita jutaan pasang mata takjub menyaksikannya. Meskipun dengan genre yang berbeda, terdengar Lesti Kejora begitu sempurna menyanyikan lagu yang diciptakan oleh Ahmad Dhani tersebut. Sebagaimana diketahui, konser paling bersejarah bagi televisi SCTV, turut dimeriahkan oleh segenap insan musik tanah air, seperti Living Legend, Iwan Fals, Noah, Dewa 19, Fiat Virsa, Mulan Jamila, Lesti, Ishanal Tetutis, Mawar De Jong, Christy, Budi Doremi, Fabio Asher, Mario G, KLU, Happy Asmara, UN1T, V1RST, Ray Bong, Akela Kalista, Giesha Alvaro, dan masih banyak lagi bintang-bintang papan atas lainnya. Terima kasih telah menonton!